musikalisasi puisi itu adalah gabungan musikal, kemudian ada melodi, ada alat musik kalau dia tidak berhasil mensinergikan ini, tidak akan menjadi roti yang bagus salam bahasa, sahabat bahasa dimana saja sahabat bahasa berada senang sekali saya Puji Retno Hartineng Tias dapat menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali yang disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali program ini bertujuan untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat sahabat bahasa dalam siaran Bincang Bahasa dan Sastra kali ini kita akan membahas puisi dan musik dalam perlombaan musikalisasi puisi sehubungan dengan itu saat ini sudah hadir bersama saya sastrawan ternama dari Bali yaitu Bapak Tan Lio I selamat datang di Balai Bahasa Provinsi Bali Bapak, apa kabarnya? kabar baik Mbak Retno semoga dalam keadaan baik juga dan sahabat bahasa semuanya semoga dalam keadaan baik juga baik Pak Tan sebelum kita berbincang terkait puisi dan musik izinkan saya untuk membacakan biodata singkat Pak Tan Lio I Pak Tan sering dipanggil Yoki ini lahir di Denpasar 1 Juni tahun 1958 beliau terkenal sebagai penyair Indonesia asal Bali dan merupakan penyair pertama Indonesia yang melakukan eksplorasi atas ritual dan mitologi Tionghoa dalam puisi bahasa Indonesia karya-karya Pak Tan tercatat banyak sekali baik itu secara pribadi atau antologi individu maupun secara antologi bersama karya Pak Tan tahun 1991 berjudul Kita Bersaudara dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Pak Tom Hunter sahabat bahasa karya yang lain dari Pak Tan Lio I adalah Malam Cahaya Lampion dan ini ditulis pada tahun 2005 dan diterjemahkan oleh Linda Vaute dalam bahasa Belanda pada tahun 2008 karya puisi Ciamsi yang ditulis dan terbit tahun 2015 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh Elizabeth D. Inandia pada tahun 2017 karya-karya yang lain tersebar di media masa maupun di antologi secara bersama baik Pak Tan sebelumnya saya ingin bertanya terkait musik dan puisi apakah lebih dahulu kita menijarakan puisi atau musik dulu karena ini berkaitan dengan perlombaan musikalisasi puisi bagaimana menurut Pak Tan kriteria puisi yang dapat dijadikan bahan atau materi dalam lomba musikalisasi puisi atau terlebih dahulu Bapak bisa menjelaskan definisi musikalisasi puisi atau Bapak punya istilah lain terkait kehadiran puisi dan musik di sini baik saya pribadi lebih memilih istilah puisi garis datar musik karena bagi saya puisi pada dasarnya sudah musikal jadi tidak dimusikalisasi pun sudah musikal kemudian istilah yang saya gunakan ini juga mencerminkan semacam sinergi antara puisi dan musik jadi musikalisasi puisi menurut hemat saya adalah sinergi puisi dan musik untuk memberikan hasil yang lebih optimal jadi kalau dia tidak menjadi lebih optimal dalam konteks sampai ke publiknya dalam hal ini bisa menjangkau juga publik yang tidak konvensional sastra saja tidak konvensional musik saja juga mungkin sesuatu yang tidak perlu dilakukan tapi ternyata dilakukan sejak lama tidak hanya di Indonesia misalnya Beethoven pernah mengubah karya Schiller ke dalam komposisinya yang sekarang malah menjadi semacam theme song Uni Eropa yang notasinya seperti ini mungkin sering mendengarkan lagu itu tapi itu karya Beethoven berangkat dari puisinya Schiller jadi bukan suatu hal yang baru sebenarnya tapi di Indonesia memang berkembangnya relatif baru ya nah kalau mengenai dalam konteks lomba tentu kita melihat siapa pesertanya kalau pesertanya komposer-komposer bagus tidak ada kendala untuk mengubah puisi yang macam apapun ya tapi kan kita harus dialisis ini lomba umumnya untuk siswa atau remaja jadi kita memilih puisi-puisi yang pertama tidak relatif tidak panjang kedua yang tipografinya relatif sederhana juga dan yang interpretasi atasnya tidak terlalu sulit begitu untuk standar puisi ya untuk lomba dalam konteks pesertanya bukan misalnya Ananda Surkarlan gitu kan lain lagi dia mungkin diberikan karya yang sesulit apapun atau Yudano karya itu dia bisa transformasi sesulit apapun bagi dia tidak ada kendala ya tapi kan kita kalau berbicara lomba kita kan berbicara bukan kelas-kelas komposer ini yang ikut jadi puisi yang dipilihkan pun tentu yang relatif mudah bagi mereka untuk mengubah tidak terlalu panjang tipografinya relatif sederhana mesej yang disampaikan juga mudah didangkap baik Pak Tan lalu apa sebenarnya tujuan musikalisasi puisi itu Pak Tan kalau saya awalnya ketika saya mengubah puisi Umbu Ulandu Parangi adalah apresiasi saya terhadap beliau terhadap kesetiaannya pada dunia puisi kemudian juga saya berpikir bahwa ini cara yang bagus untuk menembus segmen masyarakat yang bukan pecinta sasla saja dan terjadi anak-anak pun misalnya menyukai misalnya ketika saya di Jogja anak Johnny Arya di Nata waktu itu masih kecil memanggil saya Om Palu-Palu misalnya hanya karena dalam puisi kuda putih yang saya nyanyikan itu ada Palu-Palu gitu anaknya Rodal teman yang sekarang yang pernah di Bali kemudian tinggal di Jogja waktu saya ngantar anak saya sehubungan dengan kuliahnya di Sanadar Dharma cerita ke saya Bang ini Rodal yang cerita kaset ini tidak boleh keluar harus disetel terus di mobil katanya anak-anak segmen anak-anak saja bisa tembus jadi bahkan segmen yang berbahasa asing saya kan dengan teman-teman band Bali Pusik Musik kadang-kadang tampil dengan publik yang berbahasa asing mereka publik asing mereka mengatakan misalnya diantaranya ada yang mengatakan berkata I don't understand the meaning but I feel the energy jadi mungkin seperti begini ya kita juga banyak tidak mengerti kadang-kadang lagu berbahasa Spanyol tapi kita merasakan kayak bisa mengucu saya sampai sekarang tidak mengerti tapi artinya begini manfaatnya lalu nantinya tidak musahil mereka ada mungkin tidak semua ada yang tertarik lalu belajar bahasa Indonesia lebih jauh kan setidak-tidaknya kan kita kadang-kadang mencari juga makna lirik lagu-lagu berbahasa asing itu untuk bisa menghayati dengan benar terutama bagi yang ingin menyanyikan kan begitu nah kalau untuk pandangan ini Pak Tan musikalisasi puisi itu adalah gabungan musikal kemudian ada melodi ada alat musiknya kemudian gabungan pentas dan pertunjukan kalau Pak Tan dengan pandangan atau pendapat yang berbeda di masyarakat seperti ini saya tuju tidak? saya pertama yang harus menurut saya yang harus dilihat adalah sinergisitas dari puisi dan musik itu sendiri analoginya seperti ini kita bisa saja katakanlah ada cef kelas 1 dengan ada cef gitu ya dengan bahan kelas 1 semuanya gula, pasir, terigunya, raginya, susunya kalau dia tidak berhasil mensinergikan ini tidak akan menjadi roti yang bagus itu butuh-butuh kemampuan yang agak ekstra juga karena dalam konteks puisi musik dia kan menggabungkan, mensinergikan dua kesenian ya jadi tantangannya itu keberhasilan dalam sinergisitas itu nah keberhasilan itu akan terwujud pada komposisinya kemudian juga pada bagaimana dia menghayati ketika dia perform sayangnya kadang-kadang memang ini kritik saya semoga beserta lomba nanti belajar kadang-kadang mereka menjadikan denotatif dengan memvisualkan apa yang ada di puisi padahal puisi kan tidak denotatif bermakna luas ya Pak Tan baik Pak Tan, kalau kita bicara tentang musik dan puisi memang saat ini sedang tren-trennya ya dan semua balai kantor bahkan badan pengembangan dan pembinaan bahasa setiap tahun selalu melaksanakan lomba musikalisasi puisi nah saya sebagai orang awam ya terkait musikalisasi puisi kalau untuk puisi saya tidak ini Pak Tan sudah sering bahkan membaca sering nah kalau menurut Pak Tan adakah jenis-jenis musikalisasi puisi yang perlu kita ketahui atau peserta yang umumnya anak-anak SMA ini saya bukan dari jarum musiknya ya dulu kan kecenderungannya balat di Bali ini luar biasa perkembangannya tidak hanya balat lalu menjadi beragam sekali dulu kecenderungannya akustik kemudian berkembang tidak harus akustik ini yang benar karena kan kesenian tidak anti perkembangan teknologi kan kecenderungan ya Mbak ya ya kecenderungannya seperti apa Pak Tan kecenderungannya kalau dari perkembangannya tidak lagi semata balat tidak lagi semata akustik kemudian peminatnya juga semakin menarik semakin menarik artinya bisa menembus lintas segmen itu itu terjadi misalnya bisa saya buktikan ketika dalam berbagai ajang itu termasuk ketika workshop juga acara lain yang dengan siswa ketika dinyanyikan ada siswa misalnya waktu itu dikelungkung mengatakan wah ternyata puisi tidak jude-jude amat gitu maksudnya ternyata tidak seseram yang dia bayangkan begitu mungkin ya karena disampaikan dengan cara dinyanyikan dengan ada instrumennya nah ini memang salah satu alternatif yang cukup bagus untuk pengenalan sastral dengan mensinergikannya dengan musik bahkan Joko Pinurbo ketika masih mengajar di sanata dharma dia mengatakan saya setelkan kaset yang waktu itu Ari Malibu dan kawan-kawan atas buisi separti baru saya mengajar jangankan umum mahasiswa saja kadang-kadang sulit masuk dia bilang begitu pemahamannya ya pemahamannya terhadap puisinya jadi dia kadang-kadang memulai dengan lagu dan memang seperti itu kan makanya saya pernah mendapat yang pendapat orang asing yang mengatakan semacam I don't understand the meaning but I feel the energy itu saya katakan jangankan Anda orang Indonesia pun belum tentu mengerti apa yang disampaikan puisi itu Baik Pak Tan kalau untuk contoh puisi Pak Tan yang saya sering dengar itu aku ingin tuh puisinya Pak Pak Sapardi Jokudamono kalau untuk puisi-puisi penyair Bali menurut Pak Tan yang cocok dimusikalisasikan puisi puisi-puisi siapa Pak Tan? saya kira hampir semua bisa ya dikuisi kan kalau Sapardi kebetulan waktu itu kan gagasannya muncul kayaknya ada Jehan atau siapa lalu mahasiswa-mahasiswa UI kan hari Malibu tadinya di Bandung kalau tidak salah lalu mungkin di UI juga ada Neno Warisma tapi penyanyi utamanya Nana Tatiana dari UI Reda Godiamu juga dari UI mereka lalu membawakan karya Sapardi tapi kan tidak hanya Sapardi yang bisa misalnya kelompok kampungan membawa Fusi Rendra misalnya yang teman-teman Brahma Kahihum dari Jogja ya kemudian ada banyak karya penyair yang bisa diwati di Bali pun demikian saya termasuk yang saya suka misalnya gubahan Teater Angin ketika menang dulu Lomba Balai Basah Bali atas puisi warih Tukat Badung itu menarik gubahan itu tapi bukan berarti lalu hanya puisi warih yang bisa puisi lain juga banyak pengubah-pengubah yang muncul kemudian setelah generasi itu mereka bisa tantangan memang kalau dalam konteks siswa adalah ketika tamat generasi berikutnya belum tentu sekuat kakak-kakaknya nah ini menjadi tantangan tersendiri untuk kakak-kakaknya mungkin sebelum mereka pergi membuat semacam sistem yang memungkinkan adik-adiknya tidak jauh di bawah kakak-kakak kelasnya tidak mengulangi lagi pengetahuan yang sudah pernah didapat itu sebabnya saya senang program Balai Bahasa sekarang untuk misalnya loka kakak-kakaknya, musikalisasi puisi atau puisi musik melibatkan juga pembina karena siswa bisa tamat pembina masih ada di sekolah atau guru masih ada di sekolah nah baik kendala terbesar saat ini ya Pak Tan jadi peserta yang ternyata punya bakat dan menguasai puisi musik harus lulus dan generasi seterusnya di sekolah-sekolah itu belum tentu seperti kakak-kelasnya yang ada nah ini menjadi catatan penting dan perlu disampaikan kepada para pembina dan memang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa Bali loka karya musikalisasi puisi yang melibatkan pembina baik Pak Tan kalau saran Pak Tan kepada pembina dan adik-adik untuk sukses dalam musikalisasi puisi setidak-tidaknya harapan mereka tentu ingin mendapatkan juara atau pemenang nah itu langkah-langkah seperti apa Pak Tan yang harus disiapkan oleh pembina dan siswa-siswa yang ingin mengikuti lomba tapi yang pertama-tama mungkin seperti sering saya ungkapkan ketika menyampaikan pertanggung jawaban ruang juri kemenangan itu adalah sesungguhnya adalah ketika mereka mendapatkan ruang untuk mengekspresikan apa yang mereka cintai menjadi juara itu bonus sebenarnya jadi bukan segala-galanya jadi untuk berhasil dalam mengubah saya kira perlu semacam kalau di riset itu eksperimental ya trial and error sampai tidak error lagi lalu penilaiannya bagaimana saya memilih pola partisipatif seperti yang pernah ditulis Rendra dalam bukunya tentang bermain teater kan ada dua penyutradaraan yang otoriter atau partisipatif nah saya lebih menyarankan pembina itu partisipatif ini akan juga menularkan lalu ilmunya ke siswa yang dibina dengan partisipatif misalnya kalau menurut Anda ini bagaimana? di mana kelemahannya? siswa itu tanya saja langsung Anda bagaimana? ada masukan enggak misalnya? kalau hanya diberikan secara otoriter seperti yang ditulis Rendra dia hanya bisa mengikuti tapi kan menarik kalau pola partisipatif yang juga ditulis Rendra dia tidak hanya mengikuti tapi dia juga mendapatkan pengetahuan gitu kemudian mengapa saya katakan ini perlu? saya ingat wawancara Pak Fad Hasan ketika ketika sudah menteri ya Bapak kok masih mau ngajar di UI loh setiap tahun itu ada mahasiswa baru dan saya selalu belajar dari orang-orang baru ini baik Pak Tan kalau itu menjadi syarat harus disiapkan oleh pembina dan siswa-siswa ya Pak Tan kalau ada pendapat terkait puisi itu sebenarnya jelmaan atau selayaknya lirik nah bagaimana pemahaman siswa-siswa terhadap puisi yang akan dimusikkan itu Pak? kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan pertama interpretasi interpretasi dulu balai pernah melakukan itu baru tercermin sebenarnya secara jelas ketika dituliskan ya makanya kalau kita ngomong di luar dengan orang asing kadang-kadang pengamat asing saya pernah Pak Malen misalnya di Indonesia lomba baca puisi itu menilai interpretasi gimana caranya katanya saya berpikir dia benar juga interpretasi itu lebih tepat kalau dituliskan untuk diketahui kan jadi sebenarnya juri pun lalu melakukan semacam tafsir terhadap benar lah interpretasinya dari bubahan yang dia lakukan bagaimana mimik dan bahasa tubuhnya dan sebagainya kan begitu kemudian interpretasi ini nah ini juga sebaiknya kerja-kerja tim itu mereka saling berpendapat menurut saya begini sampai lalu ada kesepakatan sebelum digubah kemudian perlu diperhatikan sifat puisi yang asosiatif misalnya begini ya penggunaan stakato, stakato itu kan diputus-putus Pak kenapa teknik ini digunakan? apa yang putus? apakah ada yang putus cinta? atau ada sesuatu yang murung? atau ingin menggambarkan sesuatu yang terputus? gitu misalnya kan pucuk gelombang setelah di atas itu kan seperti putus ya lalu baru melembut lagi kan begitu misalnya ini akan mempengaruhi komposisi itu juga pada artinya musik kan punya semacam tadi beberapa persyaratan untuk bubahan itu ada stakato, ada ritadando perlambatan ada aksel rando percepatan ada crescendo bertambah keras jadi crescendo bertambah pelan forte, pianissimo ini yang terus diolah sedemikian rupas sehingga bertemu dengan liriknya ini juga memperkaya lalu komposisi itu dinamiknya kalau tidak cukup kaya dengan permainan ini permainan dalam tanda petik itu yang disebut monotone jadi kapan dia lembut, kapan dia keras kapan dia agak melambat tentu harus sesuai dengan puisinya supaya tidak monotone nah ini yang butuh kerja tim itu tadi supaya kayaknya menurut saya disini seperti ini pak biar tidak terlalu ini ya siswa-siswa ikut belajar juga dan terlibat jadi itu akan memberikan hasil yang yang lebih optimal tentu seperti saya katakan tadi lomba memang kadang-kadang mau tidak mau harus memilih pemenang soalnya kan tapi jangan menjadi juara menjadi tolok ukur utama tapi kecintaan anda terhadap dunia musikalisasi pusi atau pusi-pusi ini maksudnya jadi tolok ukur utama sebab kalau anda tidak mencintainya anda akan melakukannya dengan setengah hati hasilnya juga setengah-setengah baik pak kan kalau ini musik dan puisi itu merupakan entitas yang berbeda yang dapat dikatakan menyatu itu karena bunyi apakah betul seperti itu pak? betul, betul pertama mereka dipertemukan oleh puisi kita berjalan bukan puisi eksperimental tidak terlepas dari kata kata tidak terlepas dari bunyi musik juga begitu musik adalah bahkan definisi saya atas musik itu adalah manajemen bunyi manajemen bunyi itu ya dalam konteks kapan dia keras notasinya seperti apa kapan dia pelan ini yang dipertemukan dengan puisi dengan menangkap lalu pesannya tadi oh murung murung misalnya begini atau saya ambil contoh inilah lagu yang populer ya country road itu John Denver itu kan kalau dengan beat ini country road take me home to the place I belong gitu kan terasa semacam riangnya menggambarkan kampung halamannya yang indah kalau kita ubah berubah kan lain lagi memelas jadinya tempo tempo juga bagian dari komponen musik juga ya sebenarnya dalam pembacaan puisi juga tempo kan dikenal itu juga makanya saya mengadakan puisi itu musikal jadi jadi tempo pokoknya unsur-unsur musikalitas pada musik yang bisa bertemu dengan puisinya itu sangat penting dipertemukan tidak bisa diabaikan bahkan lalu bisa mengubah puisi yang mestinya riang menjadi seperti tadi contoh tadi atau sebalik baik Pak Tan berarti betul ya kadangkala puisi itu adalah puisi kehilangan misalnya kemudian cinta yang tidak sampai ternyata ketika satu tim salah persepsi terhadap isi puisi itu kemudian diterapkan di dalam musik juga akan dirasa berbeda nah itu apakah sering muncul seperti itu Pak Tan atau bagaimana? tapi sekarang relatif berkurang karena mereka kan terus belajar saya agak saya mencermati mereka yang cinta betul pada dunia ini bertahan dia setelah dia tamat mungkin dia menjadi pembina setelah tamat SMA bertahan sehingga ada akumulasi pengetahuan itu nah itu 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 lalu menambah kemampuannya untuk menyelaraskan antara puisi dan musik tadi itu ini menarik jadi dalam istilah saya bukan bukan puisi untuk puisi itu sendiri bukan musik untuk musik itu sendiri tapi sudah menyatu barangkali ini menjadi lalu kesenian yang berdiri sendiri tapi membawa puisi membawa musik Pak Tan supaya kita jelas untuk membedakan mana puisi yang penyair balilah yang layak untuk jadi bahan materi dilombakan sambil dicontohkan untuk dari teks puisinya kemudian dipindahkan melalui tempo ritme musiknya seperti apa begitu Pak kalau saya melihat misalnya banyak ya keberhasilan misalnya ketika dulu La Jose dalam lomba membawakan puisi madiatnya Nole itu itu bagus membawakan muncul nuansanya kemudian ketika mereka membawakan tukat badung mas warih wisat sana itu juga menarik terasa bagaimana mas warih yang perantau itu kesunyiannya banyaknya dengan metafora tukat badung itu itu berhasil dengan komposisi yang relatif minimalis sedikit sekali ini jadi sunyi itu terasa kalau komposisinya meriah mungkin sunyi itu tidak terasa kalau untuk ini Pak Tan bagaimana persiapan paling awal musik yang harus alat musik yang harus ada ketika peserta pentas musikalisasi puisi Pak kalau saya malah tidak tidak absolut itu saya sering menantang peserta lomba kenapa tidak ada yang melakukan acapella acapella tidak perlu instrumen konvensional dalam tanda petik tidak perlu gitar tidak perlu apa tapi hanya dari kemampuan kita tidak menggunakan alat musik yang seperti umum dikenal orang nah kalaupun menggunakan alat musik juga tidak harus banyak gitar pun tidak masalah kalau itu yang ada malah dalam pandangan saya kalau kalau dulu itu saya terinspirasi oleh lagu pencinta alam UI kalau tidak salah yang ada begini liriknya kan kudaki puncak mahameru kan kudaki mahameru itu orang sambil camping dengan gitar saya cukup saya berpikir seperti itu mestinya komposisi itu kalau kalau dia diperkaya dengan instrument lain oke kalau kebetulan tidak ada hanya ada gitar juga bisa kan enak tidak sulit-sulit jadinya mau menyinergikan puisi dengan musik nah ini yang sering kadang malah saya melihat peserta musikalisasi puisi itu dengan musik yang memang sudah disiapkan memang belum ada yang muncul dengan tadi seperti yang Pak Tan katakan misalnya acapella atau jenis musik yang standar yang ringan dan itu bisa berterima begitu Pak Tan kalau terkait ini Pak Tan bisa tidak nanti musikalisasi puisi itu sejajar dengan musik-musik rock atau jazz atau apa ya rock rock jazz seperti itu Pak Tan yang bisa diputar di youtube di cafe-cafe kopi ya istilahnya musikalisasi puisi itu tidak tidak kalah dengan musik-musik yang sudah berkembang di Indonesia menurut Pak Tan bagaimana itu Pak? sangat bisa ya kalau kesempatan untuk itu terbuka saya terpaksa bercerita pengalahan pribadi ketika di Ubud Writers and Leaders Festival selesai tampil saya diwawancara oleh Mirna Ratna dari Kompas itu beberapa bule yang makan wawancaranya di restoran dekat venue kami tampil balipusi musik tampil mendekati kami hanya untuk mengatakan it was great pengalaman lain lagi di Sanur di Casa Blanca mayoritas publiknya kan orang berbahasa asing ada beberapa band yang tampil bersama balipusi musik kami dengan bahasa Indonesia mereka membawa cover song berbahasa di sana bahasa aslinya yang diminta nambah itu kami yang berbahasa Indonesia ini jadi kan tergantung gubahannya kalau pengalaman dengan publik Indonesia saya alami di Anjung Cahaya di Kepulauan Riau misalnya itu di kawasan wisata publiknya umum ketika kami tampil mereka betah tapi ketika sastra dengan segala hormat terhadap Puto Wijaya lebih dari separuh pergi karena mereka mungkin publik awam sampai Jokowi Nurbo mengatakan mestinya bandmu yang ditampilkan lebih lama saya jawab tapi kan yang nyusun jadwal bukan saya apalagi yang ditempatkan diurutannya saya duluan Puto Wijaya yang nyusul jadwal bukan saya nah yang juga terjadi menarik itu ketika kami tampil di Jakarta Convention Center disitu ada banyak band yang tampil cuma venue berbeda ketika ada saya bukan saya merekam sering begitu sering orang lain yang merekam di upload ke Youtube tampilan Bali Fungsi Musik itu ada komen lalu oh saya nonton orang ini gokil abis katanya jadi sangat bisa cuman kesempatan saja ya karena bahkan saya yakin ini alternatif untuk menembus cara lain untuk menembus segmen di luar malah segmen di luar juga malah ya kalau kita perhatikan misalnya dalam konteks Indonesia ya Hari Rusli dan Ismail Marsuki itu tidak sederhana loh kata-katanya mbak juwita malam misalnya ya engkau gemilang bagaikan misalnya terus Hari Rusli wah hari Rusli Leo Christi untuk menggambarkan bagaimana nelayan gula galugu suara nelayan itu kan tidak sederhana juga dua dua komposer apa dua dua komposer ini menurut saya sama-sama hebat sama-sama puitis dan sama-sama nasionalis kecintaannya pada bangsa itu terlihat dalam dalam keubahan makanya saya sempat berkata ketika saya menjadi salah satu pembicara peluncuran album hitam putih orgenya Leo Christi jika di Surabaya ada taman Ismail Marsuki mestinya di Surabaya ada taman Leo Christi mungkin baik Pak Tan kalau kita ketahui selama ini ya Pak kalau di dalam puisi kan selalu bertarung antara nada dan harmoni nah supaya puisi itu enak kemudian dimusikan itu juga terjadi keharmonisasian yang bagus itu tim harus mempersiapkan apa dulu pertama seperti proses reading ya seperti proses pada teater ya reading dulu baca lalu berdiskusi soal apa yang ingin disampaikan puisi kemudian nuansa apa yang ditawarkan puisi itu apakah riang apakah duka atau rindu kampung atau kritik sosial kemudian gubahan semacam apa yang mewakili misalnya kalau oh ini murung sekarang di perubahan kecil misalnya ya agak ada murungnya tapi kelihatan tetap kairil yang tidak mau kalah apa yang digunakan secara musikal itu itu semua ada tinggal dipertemukan ketika bertemu inilah lalu komposisi itu kan memang untuk mencari harmoni dari harmoni dari segala dinamika dinamiknya perlu supaya tidak menutun jadi kapan pelan kapan keras dan sebagainya itu menuju harmoni tapi jangan salah dalam beberapa genre yang muncul kemudian ini sudah lama sekali saya sempat berdiskusi dengan Wayan Sadro dan saya belajar dari dia ketika dia menjawab mengapa harmoni mengapa disharmoni itu tidak dianggap harmoni yang lain nah keberanian seperti ini kadang-kadang kalau awal-awalnya pasti ada resistensi kadang-kadang ya dianggap wah kok lain tapi orang yang memang berangkat dari kecintaan justru berani menepuh ini sehingga Wayan Sadro oleh MB Jeno dikatakan anak nakal yang musik Indonesia karena jenius ya dia tiba-tiba menontarkan itu dan saya saya terinspirasi kenapa disharmoni tidak dianggap harmoni yang lain ya saya jadi ingat kenapa antitesis tidak dianggap tesis yang lain kan begitu enggak memang hampir semua perintis di bidang kesenian apapun menghadapi resistensi pada zamannya Hairil mengalami Sutargy Kalsum Bahri mengalami tapi karena kuat mereka akhirnya bertahan begitu siap pelet di luar lama juga karyanya hanya kalau di seni rupa Vincent Sanggo sampai sangat menderita di masa hidupnya setelah meninggal karyanya lalu sangat terkenal dan menjadi mahal bukan soal mahalnya tapi kadang-kadang kesenian seperti itu jadi umbu benar dalam melodia dari barisnya cintalah yang membuat kita sekali untuk mampu untuk bertahan cinta itu penting kecintaan kecintaan itu mempengaruhi semuanya ya Pak tentu tentu juga dalam konteks karena kalau saya sering mengaitkan dengan metodologi riset kita identifikasi apa yang sudah dilakukan sebelum kita kita lalu melakukan nah ini marketing ini positioning dimana posisi saya supaya saya berbeda dari mereka dengan begitu kalau berhasil nanti output kita itu akan yang kita hasilkan itu akan autentik tanpa itu kita cenderung akan menjadi mudah di identifikasi ke pendahulu kita sehingga kita dianggap followers oke baik Pak Tan kalau selama ini yang Pak Tan sudah lihat karena sudah sering menjadi juri di Balai Bahasa Provinsi Bali bagaimana karakter vokal dari tim-tim yang selama ini Bapak bisa lihat kalau kemampuan vokal banyak yang bagus cuma kan seperti juga baca pusi musikalisasi pusi dia tidak sebatas kemampuan vokal dia juga kemampuan tata vokal kayak misalnya kalau kita ambil di Bali Wari Wisatsana di luar Bali ada banyak dan itu kalau orang punya vokal bagus banyak itu bawaan kadang-kadang agak berat vokalnya tapi kan belum tentu berhasil menggunakannya kadang-kadang mungkin ketika dalam lomba yang sedang saja vokalnya tapi dia mampu mengoptimalkan bisa menang bisa menang jadi termasuk misalnya kalau dalam konteks kelompok tampil berkelompok sering sekali orang mengabaikan untuk membagi vokal bernyanyi berkelompok seolah-olah menjadi bernyanyi tunggal itu kan sayang sekali Mubasir yang lainnya itu jadi tantangannya disitu siapa ngambil suara dua misalnya kapan dia masuk kalau terus-menerus juga tidak menarik kalau ngambil contoh misalnya ke lagu ke lagu ya lagu-lagu lama Simon and Adolf Angkol itu luar biasa pembagian vokalnya saya melihat di Bali beberapa cukup menarik sudah melakukan itu ya dan saya kebetulan juga suatu ketika menghadiri suatu pernikahan di katedral itu ya loh ini seperti teknik-teknik ini tidak apa belajar itu bisa dari mana saja gitu loh sama dengan penyair-penyair kan Gunawan Muhammad misalnya lelaki yang menulis di pasir kan Nabi Isa maksudnya Yesus kan malah Subagio juga banyak Subagio juga banyak ambil tidak masalah ada universalitas yang bisa diambil kesenian itu universal kita tidak masalah belajar dari paduan suaranya gereja atau dari Gregorian atau apa teknik-teknik itu tidak ada masalah atau dari tradisi termasuk teknik yang teknik vokal yang digunakan dalam asan itu menarik sebenarnya menurut saya teknik vokalnya ada banyak yang bisa dipelajari baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri ini yang kita sering tertinggal makanya jangga-jangga baru sering lahir di luar seperti New Music World Music itu karena kita kurang berani untuk mencoba lain disitu saya senangnya ada komposer Wayan Yudano yang tiba-tiba membuat New Music Vau Gamelan saya dikirimi komposisi gitar tunggal eksplorasinya selama stay at home ini produktif sekali partiturnya panjang kami berdiskusi saya katakan ini mungkin orang yang paling tidak kemampuannya bisa memainkan partitur tunggalnya komposisi tunggalnya Villa Lobos baru mampu memainkan komposisimu gitu faktor kesulitannya terus kemudian bagaimana dia bas itu sering sekali tidak tunggal gitu nah keberanian-keberanian seperti ini seolah-olah antitesis pada zamannya tadi itu disharmoni pada konteks seorang tertentu tapi kalau kalau dia gigih dan memang kuat akhirnya akan tetap bisa berterima kalaupun tidak berterima paling tidak kesintaannya sudah diwujudkan gitu baik Pak Tan yang perlu diperhatikan saat ini ya Pak Tan apakah dengan mempersiapkan musik atau alat musik tradisional atau lebih menekankan pada alat musik modern saya kira alat bukan segala-galanya boleh saja campuran itu kan gara-gara word music itu yang kemudian ditinggalkan oleh danau dia dulu jago sekali karena dianggap banyak manipulatif di dunia word music ini misalnya begini ada orang mengambil begitu saja seperti aslinya gaya trimantram lalu dimasukkan dicangkokkan ke musiknya mestinya bukan seperti itu kalau word music kan mengubah juga bukan dicangkokkan makanya Yudana lebih memilih lalu new new classic jadi tantangan dalam musikalisasi puisi juga seperti itu katakanlah identifikasi saja tandui apa yang dilakukan Harry dan kawan-kawan apa yang dilakukan sanggar matahari seperti apa dulu ada sampai sekarang mungkin masih ada son of boom seperti apa Ari Malibu dan Reda seperti apa kenapa dia pakai falsetto misalnya diidentifikasi saja lalu saya maunya seperti apa nah ini yang kurang jangan saya maunya seperti Ari Malibu saya maunya seperti sanggar matahari itu yang salah menjadi pengikut mesti berani saya maunya seperti apa sudah berbeda dari mereka baik Pak Tan sebagai penghujung pertemuan kita hari ini bisakah Pak Tan memberikan strategi atau pesan kepada peserta yang lomba musikalisasi puisi dan persiapan pemenang di tingkat Bali nanti akan mewakili Provinsi Bali menuju Jakarta nah bagaimana kiat-kiatnya supaya pembina dan siswa dapat lebih mempersiapkan diri terkait puisi dan musik ini dan kita kenal selama ini menjadi musikalisasi puisi Pak Tan saya saya pertama tetap ingin menekankan kecintaan dulu supaya tidak ada rasa kecewa bahwa menjadi juara itu adalah bonus saja karena saya sering saya pernah diskusikan ke Mbak Retno saya temukan kan kelemahan-kelemahan juara yang membawa puisinya Wayan Jengki Sinato saya bertanya ke Mbak Retno tidak mencerminkan pesan yang disampaikan Wayan Jengki dan nuansanya kan dan Mbak waktu itu menjawab ya karena kesalahannya disini-sini saya udah waktu itu kan jadi kecermatan dalam tempo kapan pelan kapan keras dan lain sebagainya itu yang ada pada musik itu harus diselaras dengan puisinya itu jangan segan-segan untuk mengulang dan mengulang jangan belum apa-apa sudah mengap final disitu yang yang eksperimental seperti dalam riset eksperimental trial and error trial and error sampai tidak error lagi terlalu kegigihkan kalau ini selanjutnya ini himbauan saya mudah-mudahan ini juga didengarkan dan ditonton oleh pihak badan bahasa kenapa harus diganti puisinya di tingkat daerah di tingkat wilayah di tingkat pusat membuat 6 komposisi dalam waktu singkat itu bagi remaja tidak mudah nanti itu menjadi lomba antar pembina terutama pembina yang otoritatif yang tidak tidak memberi kesempatan pada otoriter tidak memberi kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi itu sama dengan satu mini album waktu relatif singkat ada potensi lalu dia nyontek dari karya sebelumnya tinggal ganti lirik kan sayang walaupun karyanya sendiri juga tidak apa-apa tetap dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia karena yang menang di daerah itu tentunya bukan orang-orangnya semata komposisinya juga komposisi yang menang dong yang dia bawa ke wilayah kan logikanya begitu komposisi yang menang juga yang dia bawa ke nasional dua ini tinggal bahasa Indonesia bahasa daerahnya mungkin diberikan terjemahannya sehingga juri-juri juri-juri paham berbagai bahasa daerah itu pesan intinya paling tidak dan ini menghidupkan sekaligus bahasa nasional dan bahasa daerah kalau semua lalu harus menjadi puisi baru membuat enam komposisi dalam waktu tiga tidak sampai tiga bulan dari daerah sampai pusat itu itu rasanya tidak mudah apalagi kerja kelompok kalau kerja kerja tunggal kan mungkin relatif lebih mudah tidak perlu diskusi dengan si A, si B ini kan kerja kelompok jadi supaya hasil lebih optimal mungkin badan bahasa perlu mempertimbangkan biarkan saja kan yang juara bukan bukan komposisi atas yang dibawakan di wilayah itu jangan-jangan itu lebih jelek dari yang dibawakan di daerah kenapa tidak yang juara ini komposisi ini lalu diperlombakan di wilayah lalu dilombakan juga nasional karena ini yang juara komposisinya sebagai bukti bahwa komposisinya yang juara orang yang sama ikut lomba tahun berikutnya bisa kalah jadi bukan orangnya komposisinya yang menang dan cara dia membawakan ya sinergi orang dengan komposisinya berarti ini komposisi belum pernah belum pernah menjadi arahan utama ya Pak belum pernah selalu diganti kan mengubah lagi mengubah lagi itu tidak mudah itu tidak mudah dan orang tidak akan tahu karena jurinya berbeda orang tidak tahu bahwa itu misalnya nyontek dari karya sebelumnya tinggal dia sesuaikan liriknya dengan puisi yang disodorkan misalnya berarti ini lebih pada konsep atau materi perlombaan musikalisasi puisi sebagai syarat atau ketentuan di badan bahasa ya Pak ya regulasi oleh badan bahasa supaya yang juara di daerah itu juga di wilayah itu juga di bawah ketiga nasional kalau kenalannya di daerah menggunakan dua bahasa kan berikan terjemahannya saja mudah kan ini menjadi masukan untuk kami saya berharap saya berharap itu penting karena kalau tidak kualitasnya bisa menurun ketika dia di daerah saya kadang-kadang heran itu luar biasa bagus pernah ada yang yang apa kiri kanannya memainkan instrumen tradisional sangat hidup ya sampai pernah ada pemain biola anak SMA sampai Yudhano waktu itu berbisik di sebelah saya ini kelas guru katanya siswa loh tapi kalau ketika dia membuat komposisi lain belum tentu dia bermain seperti itu tapi kalau tetap komposisi itu dia boleh dibawakan juri yang lain akan melihat dia yang kelas guru itu sampai Yudhano bilang kalau dia mau ngajar anak saya bila perlu belajar dari dia bayangkan itu yang kelas main setelah kayak Yudhano sampai begitu sayang kan kalau digubah komposisinya dia lalu tidak bisa menampilkan kemampuannya yang bagus tadi karena kan disesuaikan komposisi itu sebabnya saya sangat-sangat berharap sebenarnya dua itu saja yang di daerah misalnya juara bawa lagi di wilayah bawa lagi di tingkat nasional kendala bahasa kan bahasa kan salah satu sifatnya transitable bisa diterjemahkan baik Pak Tan ada lagi yang perlu disampaikan saya kira itu itu yang yang utama kemudian mungkin supaya tidak involutif ya juri sebaiknya di tingkat pusat itu dirotasi kadang-kadang kan seperti redaksi punya kecenderungan kadang-kadang ya kalau lihat kompas kecenderungan hasib amini seperti apa saya lihat redaksi yang merdeka betul-betul merdeka soal kecenderungan itu umbulan lupa rangi almarhum jadi mungkin ada ada semacam rotasi kemudian juga untuk kesenian ini semakin ekses di Indonesia perlu diapresiasi para pegiatnya karena kerap sekali jurinya bukan pegiatnya tidak punya album tidak punya apa karya dalam bidang ini walaupun belum di album kan seringkali seperti itu jadi kan kalau pelakunya tidak diapresiasi bagaimana membuat orang yang 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 baru memulai juga untuk gigih mencintai bidang ini supaya bidang ini juga dalam sesuai dengan pertanyaan Mbak Retno tadi menjadi juga bisa bersaing dengan yang lain harus diapresiasi pelakunya sehingga makin banyak pelakunya dan nanti pada masanya tidak terbentung untuk bisa bersaing juga dengan yang lainnya itu yang kurang karena kerap saya lihat komposisi jurinya album saja tidak punya kadang-kadang mungkin nyanyi pun masih belum terlalu bisa baik Pak Tan dari pembicaraan kita ini saya dapat menyimpulkan masukan untuk balai bahasa provinsi Bali dan badan pengembangan dan pembinaan bahasa yang pertama yang harus menjadi syarat dan ketentuan musikalisasi puisi puisi yang dilombakan di daerah dan di nasional itu seharusnya sama yang kedua komposisi pemainnya atau siswanya ini perlu menjadi perhatian supaya ada konsistensi dan penilaian yang dari tahun ke tahun itu bisa didapatkan pemenangnya yang ketiga rotasi juri ini selama ini mungkin curinya itu-itu saja bisa saja ditukar Jakarta bawa kembali ke Jakarta kalimatan bawa kembali jadi daerah ke Jakarta Jakarta ke daerah nah ini menjadi simpulan kita dalam perbincangan kita kali ini dan yang terakhir itu apresiasi penggiatnya ya Pak baik sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada sangat menarik pembahasan kita tentang puisi dan musik dalam perlombaan musikalisasi puisi namun pembahasan kita hari ini harus berakhir sampai di sini karena kita terbatas oleh waktu dan terima kasih Pak Tang terima kasih karena sudah bersedia berbagi informasi kebahasaan dan kesastraan dalam program bincang bahasa dan sastra yang disiarkan melalui studio Subasita Balibahasa Provinsi Bali dan kami sampaikan terima kasih kepada pendengar yang telah setia mengikuti acara ini semoga pembicaraan kami bermanfaat bagi sahabat bahasa terima kasih atas perhatian semua sampai jumpa pada siaran bahasa dan sastra berikutnya dan salam bahasa salam bahasa selamat menikmati selamat menikmati